well hey guys welcome back to my channel and hari ini gue tiba-tiba movie review karena handphone gue di charge so ya seperti yang bisa kalian lihat Oh sorry banget buat FYI for your information rumah gue baru di renoff jadi sorry banget kalau kalau ada sesuatu yang tiba-tiba jatuh suara jatuh atau ya kalian tahu kan dan ini gua lagi nyoba beberapa filter dari PC gue Hai ya gue tahu adik pasti protes kalau ngomong PC gue ya ini gue nyobain kayak ada bubble-bubble gitu karena ada screensavernya loh kenapa gua ngomongin screensaver Oke hari ini movie review gue bakalan ngomong tentang sesuatu sebuah film trilogy yang sebenarnya dari awal gua tuh meremehkan meramehkan gimana meramehkan kayak ada gue tuh sangat senang menonton film thriller barat bukan sangat senang ya tapi dia lebih lebih senang ke adrenalinnya gitu tapi lucu nih ada bau-bau-bau-bau bubble gini, oh iya guys sorry gue disini gak sendirian, disini ada Inumaki, kebalik sorry, yang Inumaki disini, ini Inumaki disini ada Inosuke abaikan saja mereka karena gue bukanlah yang memasang mereka di belakang gue oke jadi kali ini gue bakal membawakan sebuah movie review yang gue mohon banget sama kalian gue make sure sekali lagi gue di Jakarta dan bukan di Palestina, oke gak di Suria juga gue mau ngasih disclaimer juga untuk kalian, jangan nonton film ini kalau kalian tidak merasa kalian 20 tahun ke atas, karena apa? karena yang berhak atau yang pantas menonton video ini adalah anak-anak atau orang yang berumur 20 tahun ke atas karena kenapa? disini ada kisah cinta sesama jenis wey kenapa muka gue yang di blur? kan gue gak cinta sesama jenis disini ada kisah cinta sesama jenis yang tentunya kalian bisa bayangkan sendiri film barat udah gitu ada kisah cinta sesama jenis jadi gue make sure buat kalian jangan nambahin dosa gue dengan menonton film ini kalau kalian belum 20 tahun ke atas oke? deal janji oke siap dan lagi gue mau kasih tau kalian bahwa sebenarnya di film ini ada banyak sekali ada kalian menyeramkan seperti suara yang baru saja kalian dengar seperti suara yang baru kalian dengar dan gue tuh kayak mohon maaf sebentar ini gimana cara balikin layarnya ya wait a minute guys wait a minute gue gak butuh kartu-kartu filmnya gak ada hubungannya sama kartu eh tapi kalau kalian mau nonton film yang ada kartu-kartunya boleh banget nonton no apa sih yang sulap itu no one who can see me you can see me now you can see me now you can see me oke jadi di film ini gak harusnya gak gini soalnya oke it's okay gak apa-apa karena formatnya film jadi gue bakalin kenapa popcornnya pop up pop up gini acting gue ada pada film gue popcornnya pop up oke di movie review kali ini adalah sebuah trilogy dari negeri barat yaitu sebuah film sebuah film dengan tiga judul atau tiga tahun pembuatan yang berbeda initial film ini adalah FS dan gue gak bisa sebutin disini nanti kalian langsung download gue gak mau kalian download atau gimana-gimana gitu ya jadi tapi buat gue untuk pertama kali basic story-nya gue suka banget jadi di film ini kalau kalian yang udah tau kayak udah ngerasa udah tau FS film barat oh ada kisah cinta cewek sama ceweknya langsung aja komen kalian udah tau jodohnya apa jangan komen tapi kok jangan di download gitu ya komen boleh tapi download kalau kalian 20 tahun boleh ya tapi kalau usia sekolah terus jangan gue gak buat konten ini untuk membuat seorang mendamahkan dosanya sip jadi FS ini bercerita tentang sebuah kota sebuah kota yang memiliki dua desa no kayak desanya gak sebenernya bukan desa apa sih yang bilangnya perumahan 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 kayak gitu yang letaknya itu sangat-sangat berdampingan jejeran banget tapi nasib mereka sangat-sangat berbeda disini ada Sunnyfield dan Sanify nah Sunnyfield ini kota yang yang kalau di Jakarta apa ya SCBD Sunnyfield itu yang versi surga sebuah kota gitu sementara Shedyside disini seperti terteror orang-orang yang tinggal di Shedyside itu tidak menemukan ketantraman dalam membuat rumah disana bukan membuat rumah tapi selama tinggal disana memang selalu ada teror dan kejadian itu terus-menerus berulang ini film thriller drama mungkin I don't really know tapi yang pasti thriller karena sejauh ini banyak sekali darah banyak sekali yang gue ingat tentang film ini banyak sekali darah banyak sekali senjata tajam banyak sekali intrik dan kayak konfliknya beberapa gue suka tapi untuk yang lainnya kayaknya apalagi yang kayak salah satu dari mereka kan nulis surat gitu kan dan nama dan nama pasangannya ini tuh gue kira cowok karena kan namanya Sam karena namanya Sam jadi gue kira oh yaudah pacaran biasa aja anak-anak ini pacaran biasa aja seperti anak-anak pada umumnya ternyata Sam adalah kepanjangan dari Sementara agak syok sebenernya untuk lanjut ini tapi tapi karena openingnya tuh bikin penasaran jujur gue gue di pihak yang meragukan bahwa FS ini film yang bagus gitu tapi ternyata setelah nonton film pertamanya di tahun gue gak begitu gue gak begitu inget tapi I remember 196 atau 1666 pokoknya trilogi 3 tahun yang berbeda dan itu jatuhnya alur mundur jadi kita dikasih lihat kesituasi sekarang dulu wow amazing gue kayak bener-bener lagi ada di pertengahan sunny shade sama shady field karena emang jadi kita dihadapin dengan masa kini dulu ternyata ada satu eh ternyata ada dua desa yang sangat tidak akrab disitu ada sunny field dan shady shade sunny field shady side nah itu bumi dan langit banget jadi mereka tuh bener-bener yang sangat-sangat berbeda lah baik dari segi baik dari segi ekonomi keamanan semuanya beda banget dan jadinya kayak lebih ke sekolah negeri ketemu sama sekolah swasta gitu IPA sama IPS bumi sama langit ya gitu ya itu sebenernya meriah sekali sometimes gua ngerasa kayak agak salah gua bikin konten sekarang tapi whatever kalian cuma perlu dengerin gue kan oke jadi gak cuma di masa sekarangnya doang sunny shade sama sunny field ini udah gitu si Sam adalah orang sunny side yang pindah ke sunny wait oh si Sam ini orang oh warga warga shady side yang akhirnya pindah ke sunny field karena udah gak buat sama teror yang terjadi di kota itu gitu yang kayak lo kalau ngetel tv bentar lo kalau ngetel tv bentar lagi kayak ada kejadian menyeramkan terjadi di satu tempat gitu misalnya ada orang yang lagi-lagi terbunuh ada orang yang lagi-lagi pokoknya semua berita tentang shady side itu tidak ada yang menyenangkan gua selalu lupa lihat kamera terus kenapa konfliknya bagus menurut gue disini ada biar di tengah-tengah inumaki gimana sih kenapa menurut gue konflik yang diangkat itu menarik karena di film ini karena di film ini di trilogy ini karena di trilogy ini gue merasa seperti dikenalkan pada satu tempat sunny side dan saya di eh sorry kok susah banget menghafalinnya saya di side sama sunny field dan gue yang kayak merasa oh ya disini ternyata tempat keburukan terjadi hanya di sunny side dan tempat segalanya indah hanya di sunny field jadi mereka sangat-sangat kalaupun ada lomba-lomba kayak gitu mereka kayak tauran gitu loh jadi gak pernah akrab beneran gak pernah akrab mereka tuh aku juga udah capek bilanginnya jadi ya gak aku tuh jadi kenapa konfliknya seru kita dihadapan dengan masa kini dimana ada beberapa pemain yang menurut gue sangat-sangat keren proporsinya keren banget jadi ada Dina ada Sam ada adeknya Dina Chos terus ada pacarnya Sam bukan Dina pacarnya Sam yang ini ada Peter gue gak kok gue lupa tapi emang seinget gue Peter nama pacarnya Sam yang cowok yang cowok nama pacarnya Sam anak Senivel juga gitu dan dari konflik yang ada pertama-tamanya cuma kayak dua kota yang sangat-sangat berbeda sangat-sangat berseberangan sangat-sangat berbeda what kenapa gue ngulang sangat-sangat tidak masuk akal gitu mereka tuh jadi kayak ada semacam berarti kan kalau keluar kota di luar negeri tuh kayak langsung ada set gitu anda meninggalkan Jakarta gitu atau 70 km dari sini adalah Cikarang gitu kan jadi kelihatan banget gitu bedanya serusuh dan setidakbaik apa si Sadie Sight ini kumuh yang bener-bener orang-orang yang tinggal disitu penuh dengan ketakutan dan rumor yang berada disana juga sangat-sangat menakutkan sementara kalau kalian main ke Sadie Sight yang kalian lihat cuma rumah-rumah mewah orang-orang yang bekerja dengan baik orang-orang yang hidup bahagia orang-orang yang berhasil seperti menikmati hidup dengan keren kayak apa aja yang kalian mau sebenarnya ada di Sadie Sight tapi ada yang percaya rumor menyebar sih sebenarnya rumor menyebar dan banyak sekali yang percaya bahwa Sadie Sight ini dulunya adalah sebuah kota yang dikutuk kenapa kenapa jadi ada banyak sekali korban dan korbannya ini gak masuk akal gitu kayak for the opening masa aku harus spoiler sih aku harus spoiler atau enggak jadi kayak di opening tuh orangnya tuh beberapa detik sebelum melakukan kejahatan itu baik banget kayak manusia pada umumnya yang biasa banget baik banget aja gitu ke sahabatnya tapi tiba-tiba kayak nusuk terus kayak neror dengan pisau ya kejadian-kejadian lainnya gak bisa dijelasin sama logika manusia udah gitu terlalu banyak kejadian aneh di Sadie Sight ada juga yang ibaratnya mereka udah dikonfirmasi meninggal nih mereka udah dikonfirmasi meninggal nih terus muncul lagi nembakin orang baru lagi membabi buta gitu tapi gak bisa mati dan itu bukan zombie aku nonton episode pertama tuh yang kayak ini pasti zombie ini film zombie zombie apocalypse aku bilang kayak gitu tapi katanya aku lo harus nonton lagi karena ini kayak super duper keren tapi agak nakal dan ya jadi karena rumor yang menyebar itu banyak dan adanya Dina ini pinter Dina ini punya ada namanya Joss Joss ini pinter jadi dia kayak mungkin keliatannya kayak main-main nonton TV makan popcorn oh iya Joss itu kayak kayak anak gaming suka main suka nonton TV suka makan popcorn yang keliatannya cuma kayak gitu tapi sebenernya dia itu menganalisa tiap kasus yang terjadi di Sadicide mulai dari kasusnya Ryan kasusnya ini kasusnya itu dia kumpulin korannya dia kumpulin medianya jadi dia kayak ngerti polanya gitu dia kayak mencoba mengerti pola pembunuhan yang terjadi di kota tempat dia tinggal karena mau gak mau kan mereka harus stay disitu kan gak gampang juga untuk tiba-tiba pindah rumah ke Sunnyvale yang harga rumahnya mungkin di Sadicide bisa buat beli 3 hektare tanah gitu dan di Sunnyvale cuma dapat satu rumah kecil gitu jadi Joss ini ternyata dia mempelajari bagaimana pola pembunuhan yang terjadi di Sadicide dan keren banget buat aku kalau aku punya adik kayak gitu yang ternyata pinter banget si Joss ini Joss oke lanjut jadi dari sini sebenarnya dari kasus yang sudah terungkap baik di media maupun tidak sampai ke media Joss ini sudah beranggapan bahwa memang tidak ada yang tidak benar dengan kota Sadicide dan atas semua yang terjadi dan Joss juga menganalisa di film pertama ini mereka mulai menemukan beberapa pembunuh masa lalu yang sebenarnya bisa dibangkitkan kembali atau didatangkan kembali gitu kayak dengan pinternya Dina dan teman-temannya dan plus Joss disini mereka kayak mengundang mereka kembali dan melenyapkan mereka bersamaan berharap kutukan itu berakhir jadi ada ada sesi dimana aku kurang ingat tapi kayak misalnya si pembunuh ini bakal keluar hanya dengan melihat darah seseorang yang dia incar gitu jadi mereka pakai darah itu untuk ya pokoknya dengan cara-cara yang keren banget keren banget banget karena disini Dina juga gak sendirian dia ada temannya ada satu orang cewek Joss suka sama temannya Dina yang ini sama satu orang cowok jadi temannya Dina ini ada dua plus Sam yang punya pacar Peter tapi saya masih suka sama Dina Dina suka sama Sam terus Peter gak usah mengenai mereka udah lah kita kayak tidak usah mengikuti urusan mereka itu hanya mereka saja yang tahu dan kasusnya ternyata berujung pada sebuah pohon yang dikabarkan terkutuk maksudnya jadi zaman dulunya pohon itu digunakan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik dan itu ada hubungannya dengan kutukan Sarah Fier jadi Josh dan teman-teman ini menemukan fakta bahwa sebelum Shady Shade seperti sekarang sebelum Shady Shade meminta tumbal sebelum Shady Shade menjadi seburuk ini seburuk sekarang jadi dulunya itu pasti ada proses dimana Shady Shade menjadi kota yang terkutuk dan mereka mulai percaya bahwa semua ini penyebabnya Sarah Fier siapa Sarah Fier Sarah Fier itu adalah orang yang oh ini kan filmnya jendrenya mundur jadi pas kita nonton film yang pertama kita bakal dihadapin sama Shady Shade 2020 atau 2021 atau 2019 ya pokoknya belum jauh-jauh dari sini masih masa kini gitu ya si Shady Shade ini kita bisa melihat Shady Shade dan Sunnyfield seperti sekarang terus di film kedua itu langsung ada perubahan dimana kayak langsung 1980 berapa gitu sekian gitu jadi misal di film pertama ternyata ada satu orang yang selamat gitu misalnya gak tau aku lagi kepikiran nama Clara Bosnan gak tau gak tau siapa itu dia tapi kalau kalian tau siapa itu Clara Bosnan kalian bisa banget komen di bawah oke Clara Bosnan tiba-tiba kepikiran nama itu aja nah misalnya di film pertama ini ternyata Clara Bosnan selamat dari peristiwa pembunuhan yang di Gunung Kawi gitu jadi mereka kayak kita harus cari dia gimana cara mereka gimana cara Clara untuk membebaskan diri dari kematian gitu dan disitu berlanjut untuk di film kedua yang diceritain kisahnya Clara jadi jadi si Sarah Fear ini Sarah Fear jadi si Dina ini aku stop kebawa di gue lupa namanya sorry guys tadi ada aku interupsi kok namanya Clara emang gitu ada aku harusnya dia muncul di layar aja ya gak sih gak deh ini ada aku mirip sama dia mana jadi aku ini ada aku mirip sama dia ada pertama aku mirip sama dia Inosuke dan aku dia dan aku adalah diriku oke jadi kayak gitu ceritanya semoga kalian paham karena aku nyelipin beberapa canda tawa biar 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 seperti aku aja emang kayak gini enaknya oke terus si Dina ini sorry tadi bukan Sarah Fear Sarah Fear itu kayak sumber dari masalah gitu seperti sumber dari masalah yang diciptakan di film pertamanya kayak Sarah Fear ini sumber masalah gitu baru si Dina dan kawan-kawan mulai menguap bagaimana Sadicide menjadi kuota yang terkutuk gitu kenapa Dina sampai segitunya karena ternyata target selanjutnya adalah Samantha Samantha itu orang yang disukain sama Dina Sam juga suka sama Dina jadi kayak Sam pindah ke Sunnyfield dari Sadicide ke Sunnyfield itu karena pengen ngelupain semuanya aja kayak dia udah merasa menjalin hubungan sama Dina ini udah gak baik gitu makanya dia keluar dari Sadicide dan pindah ke Sunnyfield langsung pacaran sama Peter dan sayangnya Peter cuma ada di beberapa durasi saja dikarenakan Peter itu mati juga ya Alhamdulillah kalau begitu jadi di yang kedua ini misalnya namanya tadi apaan ingetnya Clara Basnan gak tau nih namanya siapa tapi yang jadi Sadie Singh itu kenapa aku nonton kesel banget sama Sadie Singh suka perannya aja maksudnya gak bener-bener suka yang Sadie Singh gue harus kesana gitu jadi di yang kedua ini jadi yang di kedua ini menceritain gimana Clara membongkar kok si Clara Basnan ini bisa selamat sih gitu lo ngapain waktu itu jadi kan kutukan ini itu sudah berjalan turun-temurun maka itu si Dina yang kala itu masih sekolah SMA lah high school terus langsung dihadapkan dengan Clara Basnan yang selamat satu-satunya orang yang selamat dari kejadian yang berpuluh-puluh tahun lamanya terus kayak dia mulai cerita bagaimana kejadian itu bisa berakhir tragis kisahnya beda lagi kan udah dua film nih sebelumnya Dina dan Sam aja kisahnya di 2000 sekian ini baru 1900 menceritakan tentang kisahnya si Clara bagaimana dia bisa selamat dari kecelakaan atau kejadian tragis sebenarnya lebih ke pembunuhan masalah atau pembantayan yang dilakukan oleh pacar kakaknya sendiri pacar kakak kandungnya sendiri di film itu dan bener-bener out of the box bener-bener yang keren banget kecuali bagian cewek suka sama cewek dan mereka memang secinta itu film ini emang keren banget ini bener-bener keluar dari dari aku yang menyepelekan tapi FYI again buat kalian ini banyak banget adegan yang serem banget menurut aku pribadi aku banyak banget tutup mata di film ini untuk beberapa sesi kayak ada beberapa adegan penusukan berulang yang kayak dalangnya bisa sampai kemana-mana gitu terus banyak juga disini yang dipakai kayak kapak ada senjata seperti mesin pemotong buah kalian bisa bayangin kan ya kayak hmm taman kita gitu sama-sama ingin selamat sama-sama ingin mengungkap kebenaran dari kota Sadicide ini kenapa sih sebenarnya tiap hari orang meninggal tiap hari ada aja yang kecelakaan kalau nengok kampung sebelah gitu nengok ke Sunnyfield itu burung-burung berkicau riang di pagi hari bener-bener yang beda banget kalau nyetel TV itu paling nonton apa sih kayak berita juga ya pemandangan dokumentari pinggungin yang indah gitu yang indah-indah kayak ekspor alam aja gitu tapi itu gak akan kamu temuin kalau kamu tinggal di Sadicide setiap hari kamu nonton TV pasti ada aja korban yang meninggal hampir setiap hari dan kamu sebagai orang yang ikut tinggal disitu kayak ngerasa terancam kan tiap kali mau pergi kuliah tiap kali mau pergi kerja kayak apa ada orang yang mencerigakan apa habis ini gue bagaimana keluarga gue yang kayak gitu-gitu jadi jadi buat aku konfliknya seru banget dan endingnya really really out of the box bener-bener keren banget cuma yang mau aku tekanin sekali lagi bagaimana si Clara Basnen tanda kutip Clara Basnen karena aku lupa namanya jadi aku pakai Clara Basnen aja bagaimana si Clara Basnen ini menceritakan kisahnya itu ada di film kedua sequel kedua baru nanti yang ketiga itu kisahnya langsung dari Sarah Pierre bagaimana si Sarah Pierre bisa dijuluki sebagai penyebab kota terkutuk itu yaitu Shedyshide Shedyshide ya wuuu kayaknya bentar lagi Shedyshide akan berpindah tempat pemirsa gak kan harus bilang misalik masa Shedyshide pindah Jakarta-Jakarta aja Shedyshide Shedyshide aja jadi itu yang bisa gue boncorin untuk video kali ini kalian kalau mau nonton gue tuh mau ngasih tau judulnya kayak takut dosa tapi filmnya bagus buat gue pribadi itu filmnya bagus banget gue aja nagih gitu kayak belum kelar film yang pertama eh kok gue udah gue tuh pengen nonton lagi gitu karena itu cuma trilogi kan dan yang diangkat juga banyak bukan yang diangkat konflik yang diangkat banyak tapi pemainnya kayak lebih terkontrol gitu loh jadi kayak misalnya gak mau sebenernya gak pengen spoiler guys karena movie review ini buat gue gue pengen lebih ke bikin kalian penasaran tapi jangan nonton tega kan gue emang gitu jadi buat kalian pokoknya udah gue kasih tau berkali-kali bahwa film ini alangkah baiknya ditonton jika kalian di atas 20 tahun dan di bawah 50 tahun oke nice terus sebenernya yang paling gue takutin itu adegan kematiannya si Kat ya temennya dari Dina itu dia meninggalnya kayaknya meninggal kayaknya dia itu meninggalnya ada hubungannya sama mesin pemotong buah jadi kayak gue gak bisa nonton ini gitu tapi untuk seterusnya gue rasa aman selama kalian bisa memaklumi budaya mereka selama kalian bisa menikmati hanya filmnya gak kayak gue yang gue kayak gak bisa nih gak bisa apa ini jadi guys itu aja yang mau gue sampein sejauh ini yang penting kalian tau kan garis besar film ini tentang apa si FS ini tentang apa gue gak mau kasih gue gak mau kasih clue lebih lanjut gue gak mau kasih petunjuk yang lebih banyak karena gue pengen kalian nonton sendiri rasain sendiri sensasinya tapi kalau kalian belum 20 tahun atau bahkan kalian masih anak-anak kayak gue sering untuk gak nonton tapi kalau kalian mau nonton sama orang tua kasih orang tua kalian oke oh pokoknya butuh bimbing orang tua banget sih untuk film ini so guys kalian bisa denger azan asar kan sekarang berhubung udah azan jadi gue bakal menutup video ini kalian jangan lupa untuk subscribe karena subscribe karena dengan subscribe channel gue kalian gak akan nemuin gue dimana-mana lagi kalian juga bisa kepoin gue di sosmed gue ada di ada tiktok gue bikin tiktok ada linknya di deskripsi youtube gue terus gue ada twitter gue ada fanpage terus gue juga ada beberapa yang gue ada novel juga kalian boleh baca baik offline ataupun online dan ya gue cuma pengen ngebocorin itu doang tentang sunny built and sadiside di film fs fs gue cuma pengen ngasih tau kalian inisial filmnya aja jadi so guys thank you so much for watching till the end ya ampun 31 menit gue ngoceh kayak orang bener ya kan tapi semoga kalian terhibur semoga kalian yang berminat nonton bisa langsung di kepoin bisa langsung atau kalian mau tanya-tanya dulu kayak di komen kayak kak ini filmnya filmnya aman gaya buat aku yang 15 tahun boleh banget boleh banget aku dulu siapa aja di komen selama kalian komen yang baik-baik selama kalian komen yang tidak berkata kasar tidak menjelekan suatu pihak gue bakal gue bakal balesin satu-satu insyaallah guys thank you so much jangan lupa like comment share and subscribe jangan lupa untuk subscribe dan nyalain notifikasinya thank you so much juga buat Inumaki thank you banget buat Inumaki sama Inosuke next time gue bakal bawain film-film yang gue suka juga gue bakal bocorin juga ngeri tadi kenapa sih ini burung lewat melulu iya gitu jadi kalian tungguin aja movie review dari gue selanjutnya thank you so much bye-bye jangan lupa share video aku oke bye